Hai guys, balik lagi di sini Andi Nabi 20 dalam acara Sharing is Caring Kali ini saya akan unboxing satu produk yang mungkin saya bisa dikatakan berguna di dalam situasi pada saat ini Apalagi dalam situasi online, pekerjaan online atau bisa dikatakan belajar online Tapi sebelumnya, subscribe dulu nih channel untuk bisa dukung saya Untuk bisa selalu membagikan informasi buat kalian semua Yuk kita subscribe dulu Oke, seperti yang saya katakan tadi Saya akan sharing satu informasi Di mana saya akan unboxing satu produk yang saya dapatkan dari online shop Ini dia Oke, ini dia Nah, jadi sebenarnya saya sudah dapat produk ini sejak hari Jumat lalu Tapi saya mikir-mikir nih ya, unboxing nggak ya, unboxing ya Tapi katanya di sini, mohon di videokan saat unboxing Ya kak, kalau tidak di videokan kami tidak bertanggung jawab Jika terjadi kerusakan Oke, ya Salah satu alasan juga saya beli ini, saya mau unboxing juga Jadi tenang saja Oke, mari kita unboxing Saya ada scissor Kita unboxing dulu Dan buat kalian hati-hati Tenang unboxingnya nih Oh iya nih ya, tenang saja Ini sudah di Sudah saya semprot pakai Alkohol ya Jadi bebas dari virus Mudah-mudahan Oke Sudah saya dapat nih Kita turunkan dulu nih Guntingnya Oke Sekarang kita akan unboxing Ini dia Bisa dilihat Ini dia GT Hilo GT 1 Pro Ini saya lihat di online shop Harganya pas waktu itu adalah flash sale Harganya sekitaran, kalau nggak salah 168 ribuan gitu ya 168 ribuan Nah, kebetulan nih Saya nih lagi butuh nih Ya, kayak Earbuds gini ya Yang bisa mendukung Pekerjaan saya Sebagai seorang guru Nah, kita lihat dulu nih dari kotaknya Ini karir kotaknya Kotaknya kita lihat dari Persegi 4 Ya, nggak penting amat sebenarnya Persegi 4 Di sini akan ada Apa Bearcode ya Ini Dan mungkin saja Itu mengalihkan kita ke software Atau nggak mungkin Atau ke apa Ke website-nya Kita nggak tahu juga Yuk Kita lihat juga Oh, ini dalam bahasa Chinese Nah, kalau kalian tahu bahasa Chinese Bisa nih Bisa dipaca Aku tahu sih Tapi kalau soal tulisan begini Nggak tahu saya Oke, deh Kita buka dulu ya Kita Buka dulu Kita unboxing dulu ya Gimana ya Aduh Oke Oh Begini ya caranya Oh, ternyata dibuka dulu dari sininya Oke Kita Unboxing Kotaknya warna hitam Dan Nah, katanya sih ini ya Apa namanya Anaknya dari Xiaomi Anaknya dari Xiaomi Saya juga nggak tahu ini benar atau nggak Nah, di dalamnya ada ini Lihat Ini Ini ada case-nya Sudah di Apa namanya Masih disegel Ini Masih disegel Nah, di dalamnya Kita akan lihat Apa lagi Ada sponge Ya, mungkin untuk jaga Biar nggak lecet ya Dan juga Ada manual book Untuk Bagaimana kita tahu Cara pemakaiannya Dan sebagainya Oke Ini ada dua bahasa Bahasa Chinese Dan juga bahasa Bahasa Mandarin Dan juga bahasa Inggris Ya Oke Oke Kita akan buka Kembali Dari ini Jadi ini adalah review Jujur ya Kita akan lihat Kita buka dulu Jadi ini adalah momen Yang saya suka Kalau membeli produk Membuka segelnya Saya suka banget nih Oke, kita akan buka Ini Ini Enak sekali Suaranya Wuuu Tada Warnanya hitam Dan kita akan lihat Wah Ketika kita buka Akan ada Seperti ini Ya, sepertinya Ini adalah Apa namanya Kita lihat dulu Oh ya Di sini dikatakan Bahwa akan ada Seperti Battery Indicators Ya, jadi Ini adalah Battery Indicators Apakah masih Full Atau Masih kosong Gitu ya Kita lihat tadi Oke Kita sudah Unboxing Dan kita lihat Apa lagi Di dalamnya Nah, di dalamnya Ini Apa ini ya Kok Bentuknya Kayak kotak Pingsil Oke Kita lihat Kita lihat Ini Masih Menggunakan Oke Kita buka Oke Cable USB USB Yang seperti ini Untuk chargernya Ya, jadi Buat kalian Yang mau Apa namanya Punya Seperti ini Itu bagus Apakah bisa Ya Kalau dipakai Charge ke HP Lain Atau mungkin Kabel USB Lain ke sini Tapi kayaknya Jangan dicoba Nah, kita ke Sini Tadah Bagus banget Saya suka Nah, jadi Ini adalah Pertama sekali Saya pakai ini Agak Kampungan Sebenarnya Jadi Sebelumnya Saya punya Apa namanya Headphone Yang Bluetooth Tapi Ini Headphone Saya ini Tidak terlalu Bisa dipakai Untuk Teleponan Karena Sangat susah Suaranya Tidak bagus Dan Kadang Terpotong Terpotong Jadi Kita akan Coba Ini Tapi Sebelumnya Kita akan Lihat Ini Apa yang Dikatakan Di sini Nah, jadi Ini adalah Katanya 25 jam Battery life Jadi 25 jam Bisa dipakai Oke Dan Very smart Touch Kita akan Buat ada Smart Touch Di sini Wih Wih Cantik sekali Kayak ini Dan juga Ini Ada Left and Right Ya Wih Oke Terus Di sini Masih Disegel Disini Masih Disegel Oke Lalu Di dalam Plastiknya Ini Akan Diberikan Seperti Apa Namanya Tear Tips Ada Pengganti Kayak Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Ini Ada Empat Diberikan Gratis Ya Ups Jatuh Ada Empat Nah Jadi Dari Sebelum Saya Beli Ini Katanya Katanya Ini Bisa Pakai Gaming Bisa Pakai Gaming Jadi Tidak Seperti Yang saya Beli Yang kemarin Kemarin Headphone Walaupun Headphone Saya beli Itu adalah Sekitaran Rp150.000 Dan Ini Harganya Rp160.000 Dari Harga Rp400.000 Nah Sekarang Kita Akan Buka Kita Akan Coba Baca Buka Buka dulu Dih Baca Enak Sekali Nah Bada Oke Jadi Sekarang Saya Coba Untuk Nyalakannya Coba Untuk Nyalakan Versius Katanya Disini Choose The Most Watable Eartips Oke Sudah Coba Dan Differentiate Right And Left Earbuds Oke Jadi Kalau Sudah Pakainya Tadi Jangan Hati-hati Hati-hati Mana Yang Kanan Mana Yang Kiri Jadi Harus Hati-hati Biar Tidak Salah Jadi Ini Yang Kanan Ini Yang Kiri Jadi Kita Akan Pakai Wow Kita Akan Pakai Oke Eartips Ya Kayak Oke Eartips Sih Kayak Besar Banget Ya Rasanya Kayak Mana Gitu Ya Coba Pertama Saya Pakai Itu Kedengeran Ada Suara Tip 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 Kayak Gitu Dan Coba Saya Akan Shake Ini Kepala Saya Atau Apakah Dia Akan Lepas Coba Ternyata Tidak Lepas Sekali Lagi Ternyata Tidak Lepas Nah Sekarang Kita Akan Coba Sambungkan Sambungkan Di Apakah Sudah Nyala Ya Katanya Kalau Sudah Nyala Sudah Nyala Sudah Akan Ada Lampu Lampu Seperti Ini Oke Sudah Nyala Ini Yang Sebelah Kiri Tapi Kita Akan Lihat Sebelah Kanannya Apakah Ini Sudah Nyala Oke Oke Ini Kayaknya Kita Harus Hati Hati Karena Apa Namanya Ketika Saya Touch Itu Sangat Sensitive Sekali Jadi Kita Tidak Boleh Jadi Hati Hati Ketika Saya Touch Tadi Kayak Kayak Bilang Mati Nah Ini Sekarang Sudah Hidup Nggak Tidak 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 Masih Yang Kiri Yang Hidup Coba Yang Kanannya Coba Hidup Oke Nah Jadi Kita Akan Lihat Bagaimana Pengoperasian Power On Katanya Power On Press Sampai Satu Setengah Detik Kita power on Sampai 1,5 detik Oke Agak bingung nih saya Ini sih udah hidup Tapi ini gak hidup Coba nih Gak susah Kenapa gak hidup dia lampunya Kenapa cuma kiri Pakai cuma kiri aja nih yang hidup Kita coba dulu ya Kita coba dulu Nah kalau ada Dipasangkan langsung ke telinga Itu langsung ada bunyi teneng Seperti itu Nah sekarang kita akan coba Untuk mendengarkan sebuah musik Sebelumnya kita akan hidupkan bluetooth saya Oke kita akan lihat Apakah ada nama bluetoothnya disini Nah ini langsung ada ter Connect Jadi hello GT1 Pro Kita akan connectkan Apakah bisa Nah jadi seperti ini bentuknya guys Kalau kita sudah pasang Tapi kayaknya agak kebesaran eartipsnya Mungkin saya akan coba Pakai eartips yang lain deh Teng teng Nah kalau ada teng teng Berarti ini masih Sudah bunyi Tetapi ini masih Kenapa ini belum hidup ya Oke gak tau Kita coba dulu deh Pakai yang kanannya hidup Suara bassnya sih masih enak ya Maksudnya gak terlalu Kenceng banget bassnya Dan suaranya sangat nyaring sekali Dan coba kita akan Kita pasang lagu blackpink Bentar ya Kita akan pasang lagu blackpink Yang lagi booming sekarang How you like that Kita akan pasangkan Dari bassnya sih oke Oke Coba kita akan buat Di full volume ya Oke Sejauh ini sih masih nyaring ya Tetapi bassnya belum full bass Menurut saya Atau tergantung selera kita Masing-masing ya Kalau saya mendengarkan musik Pakai headset Itu Apa namanya Bentar dulu Ini kayaknya kurang Kurang fokus di muka saya Nah Kayaknya ini Harus Full bass deh Tapi Coba kita akan Next kan Lagu yang lain Pakai katanya Kalau di next kan Itu bisa Dua kali Ditekan Oke Jadi disini katanya Previous track itu Harus ditekan Yang kiri Dua kali ya Dua kali Dan untuk nextnya itu Ditekan dua kali yang kanan Tetapi untuk play Ditekan sekali Dan Untuk memanggil telepon Diklik Ya Diklik bukan tekan Diklik itu dua kali Di touch Nah untuk yang reject Press satu Kali di dalam satu second Satu detik Dan voice assistant itu Tiga kali ya Untuk kayak google Google assistant Seperti itu Jadi bisa ya Nah jadi sekarang Kita akan coba Untuk game Jadi katanya Ini untuk game Bisa Kita akan matikan dulu Ini lagunya Coba kita matikan Oke Oke kita akan matikan Sekarang disini Saya akan coba Memainkan Apa ya Kita akan coba Memainkan mobile legend Ya Apakah ini bisa connect Atau enggak Katanya ini bisa Dimainkan pakai Mobile legend So pasti saya suka dengan Suaranya ya Begitu bagus Dan Nyari Walaupun enggak terlalu full base Ya Tapi Dengan harga yang 160an Worth it lah Menurut saya 160an Yang dimana Awalnya itu Saya lihat 400 ribuan Sekarang sudah 160 ribuan Menurut saya sih Worth it Dan oke Jadi kita akan coba Untuk bermain Mobile legend Kalian pakai Headset ini Nah ini sih Belum saya konekkan Coba saya konekkan ya Oke Saya sih Jujur ya Jadi agak sulit Untuk Touch-touchnya ini Sulit Jadi buat kalian Mungkin yang Enggak suka touch ya Susah Kayak saya Susah banget ya Jadi Kita akan coba Yang Yang game Wah yang game Bisa ya Coba yang Kanan nih Belum berfungsi Dengan baik Oke Oke Kita klik Kita klik Itu masih tetap Berdengaran Oke Buat kalian Mungkin yang main Tiktok ya Coba kita buat Tiktok Coba saya Untuk coba Rekam Video saya Tiktok Taksif Karena sekarang kan Apakah ini bisa Dipakai Tiktok Apakah atau enggak Kita akan coba Oke Kita akan pakai Soundnya Sound dari salah satu Sound dari salah satu video Apakah itu Nge-like atau enggak Kita akan coba Disini Oke Oke Untuk Tiktok Sendiri Ini Enggak Nge-like Ini Suaranya Sama Oke Tergantung Dengan Bluetoothnya Juga Dan Karena Bluetoothnya Ini adalah 5.0 Ya Kalau enggak Salah Oke Jadi ini bisa Tahannya Katanya 3 jam Nah Kalau menurut saya So far Airbud ini Sangat recommended Dan Dengan harga Yang segitu Kalian bisa Mendapatkan Dengan suara Yang baik Dan Oke Satu lagi Saya akan coba Untuk Voice call Yang katanya Disini Untuk Saya akan coba Telepon teman saya Ya Apakah bisa Atau enggak Pakai WA Soalnya Kalau saya Punya Headphone Bluetooth Yang satu Itu Ketika saya Telepon Pakai Bluetooth Enggak Bisa Saya akan Coba Salah satu Teman saya Apakah bisa Atau enggak Halo Bro Apa Kabar Bro Dimana Di gym Di gym Enggak Lagi Ngetes Lagi Ngetes Oke Thank you Ya Aku lagi Iya Oke Thank you Lagi Ngetes Ngetes Iya Oke Thank you Nah Tadi Telepon Sudah Bagus Banget Suaranya Dan Suaranya Bagus Nggak Feedback Juga So far Saya suka Airbus Ini Sangat Recommended Ya Menurut saya Pertama Kali Saya Beli Harganya Dengan Murah Play Sell Lagi Rp160.000 Nah Buat Kalian Yang Mungkin Bingung Untuk Membeli Airbus Atau Bingung Mau Cari Airbus Yang Cocok Untuk Apa Namanya Mendukung Pekerjaan Online Kalian Atau Sekolah Atau Belajar Online Kalian Airbus Ini Salah Satu GT One Pro Ini Dari Hilo Ini Yang Saya Bisa Recommended Ya Sangat Bagus Untuk Kita Semua Dan Nyaring Pokoknya Tetapi Jika Kalian Yang Tidak Suka Dengan Touch Ini Ya Touch Atau Yang Suka Yang Tekan Bukan Disentuh Bisa Mungkin Beli Yang Lain Menurut Saya Karena Agak Kesulitan Dibagi Saya Touch Ini Itu Aja Yang Bisa Dari Saya Review Tentang Hilo GT 1 Pro Ini GT One Pro Ini Jadi Buat Kalian Yang Bingung Atau Mungkin Kalian Merasa Ini Lengkap Atau Yang Mungkin Banyak Bertanya Bisa Di Comment Di Bawah Ini Atau Mungkin Yang Lagi Bingung Cari Headset Apa Atau Air Apa Bisa Di Suscribe My Channel